Intro Sahabat-sahabat yang saya hormati, Alhamdulillah Siang hari ini kita bisa berkumpul lagi di rumah pergerakan dalam rangka dialog pergerakan Ide-nya sesungguhnya sederhana Ide-nya adalah hari Jumat ini hari makan kambing hamaka Hari Jumat ini di rumah pergerakan adalah hamaka Hari makan kambing Kambing itu dipilih Karena tidak ada kambing impor Kambing itu produk petani sendiri Peternak sendiri tidak impor dari Australia, tidak impor dari India, tidak impor dari Kanada atau Brazil Ini kambing petani sendiri, peternak sendiri Paling jauh ngambil dari Garut lah kira-kira Karena itu Pilih Hari makan kambing Hari makan kambing Jadi pesannya adalah Pilih Agar peternak kita Itu Pilih Meningkat kemakmurannya Bukan hanya pada musim-musim Kurban Kalau musim kurban Memang naik harganya Tapi kalau makin banyak konsumen kambing Bang Eki salah satunya Tentu Permintaan daging kambing juga akan Meningkat Yang kedua Makan kambing itu adalah Nutrisi yang bersifat fisik Karena pergerakan Maka nutrisinya harus imbang Fisik dan intelektual Biar ada nutrisi intelektual Maka hal maka digabungkan dengan dialog pergerakan Dialognya itu untuk nutrisi intelektual Kambingnya untuk nutrisi fisik Dengan begitu Akan jadi Energi Bagi Pergerakan Hari ini kita Sengaja Mengambil Tema Yang konteksual Karena besok 5 Oktober adalah Hari TNI Ini adalah bentuk Respek sekaligus Harapan kita Kepada TNI Temanya TNI Demokrasi dan Pemilu 2014 Tema yang besar Labangannya yang besar Karena besar Karena besar kita undang Tokoh-tokoh yang berkompeten Bicara tentang isu yang penting ini Jenderal Joko Santoso Itu bekas juraganya TNI Kemudian Pak Al Arab Ini Tokoh yang Kritis Mengenai Hubungan Militer dan demokrasi Kira-kira begitu Pak Alvan Albian Ini analis politik Penulis yang produktif Pasti punya pandangan-pandangan yang segar Bagaimana menempatkan TNI hari ini Dan Kedepan dalam konteks Politik Konteks demokrasi Bahkan memberikan Substansi budaya Bagi perjalanan Demokrasi kita Saya tahu Isu ini Sekarang Hari-hari ini Kalah dengan isu MK Kalah dengan isu Pertemuan APEC di Bali Pertemuan APEC sedikit agak Turun sedikit Karena ada kabar Yang ditunggu-tunggu Tidak jadi datang Tapi tetap penting Pertemuannya Kalah juga barangkali Isunya dengan Pernyataan-pernyataan Robetan Tular Minta satu kok dikasih 6,7 Katanya begitu Atau kalah juga Dengan yang lain-lain Tetapi tetap penting Isu TNI ini penting Karena TNI ini Institusi yang penting Bukan hanya bagi Negara Bagi bangsa Bagi Keamanan nasional Tetapi juga bagi Perpolitikan nasional Bagi masa depan Demokrasi Karena itulah Penting Untuk mendapatkan Kajian Pembahasan Bersama Agar harapan kita Agar TNI Menduduki tempat Yang terhormat Secara konteksual Itu betul-betul Bisa diwujudkan Selalu ada isu Misalnya Kepemimpinan Sipil Atau militer Atau gabungan Sipil-militer Atau militer Sipil Selalu ada isu Netralitas TNI Di dalam Pemilu Selalu ada isu Kapan anggota TNI Sebagai warga negara Itu boleh Menggunakan Hak pilihnya Kapan kira-kira Indonesia ini Siap Dulu tahun 55 Anggota TNI Sudah Menggunakan Hak pilihnya Dan tidak terjadi Keributan Secara Rasional Kapan kira-kira Siapnya Anggota TNI Polri Boleh Menggunakan Hak pilihnya Sebagai Warga negara Belakangan Ada isu RUU Keamanan Nasional Yang itu Secara Substansial Penting Untuk dibahas Bagi Masa depan Demokrasi Kita Jadi Isunya Wilayah Kajiannya Sangat Lebar Karena itu Saya berharap Tiga Tiga Narasumber Ini Bisa Memberikan Substansi-substansi Yang Menyegarkan Dan Mencerahkan Kita Karena kita Tahu Dan yakin Kompetensinya Masing-masing Dan di atas Segalanya Pertemuan Ini Pertemuan Silaturahim Silaturahim Itu Pangkatnya Lebih tinggi Dari Semuanya Hamaka Dan dialog Pergerakan Itu hanya Sarana Untuk Silaturahim Dan dari Silaturahim Itulah Saya yakin Akan Tumbuh Bibit-bibit Benih-benih Dan juga Provokasi-provokasi Yang positif Untuk Pergerakan Indonesia Untuk Pergerakan Roda Sejarah Kemajuan Bangsa Kita Dan itulah Kontribusi Kita Sekecil Apapun Untuk Bangsa Yang kita Cintai Bersama Sekali lagi Terima kasih Pada para Para Semuanya Terima kasih Pada Teman-teman Sahabat-sahabat Terima kasih Rekan-rekan Wartawan Terima kasih Untuk Semuanya Karena Ini adalah Bukan Forum Perhimpunan Pergerakan Indonesia Ini adalah Forum Kita Bersama Ini bukan Forum Siapa-siapa Ini Forum Kita Pilih Kita Bersama Mari Kita Makmurkan Bersama Forum Perhimpunan Pergerakan Indonesia Terima kasih Terima kasih.